Hai, ini adalah tutorial Photoshop Indonesia. Di video ini kita akan melihat cara menseleksi suatu objek dan mengganti background dari sebuah foto sesuai dengan keinginan kita. Mari kita mulai tutorialnya. Pertama-tama, buka dua gambar yang akan kita edit. Satu foto, objek, dan satu lagi foto background. Kemudian kita gunakan Quick Selection Tool. Klik dan drag mouse untuk membuat seleksi pada gambar. Pada gambar ini, kasusnya adalah foto dari pasangan couple. Nah, pointer pada Quick Selection Tool itu bisa kita atur besar atau kecilnya dengan menekan tanda kurung siku pada keyboard. Tekan kurung siku tutup untuk berkecil dan sebaliknya. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Kita menekan tombol kurung siku tutup untuk mengecilkan. Nah, apabila ada seleksi yang salah, kita bisa menguranginya dengan menekan tombol ALT dan klik mouse. Kemudian kita cek kembali. Apakah seleksinya sudah rapi untuk objek foto tersebut? Kita cek lagi. Apabila ada yang belum rapi, maka kita bisa menambahkan seleksinya di bagian rambut atau bagian-bagian tertentu yang masih belum terseleksi. Nah, setelahnya langkah selanjutnya, kita bisa klik Refine Edge yang ada di atas layer. Pada View Mode, kita bisa pilih itu di On Black atau warna hitam. Centang Smart Radius, pilih sekitar 8 piksel saja. Lalu, kita beralih ke brush-nya. Nah, brush ini kita arahkan kepada sisi-sisi dari rambutnya. Sisi objek tadi. Nah, kita bisa lihat ini untuk rambut yang rambut wanita. Rambutnya, detailnya agak rumit. Nah, kita lihat apa yang bisa dilakukan Refine Edge ini. Wow. Kita bisa lihat, rambut yang detail ini bisa diselesaikan dengan baik oleh tools ini. Kemudian, kita bisa klik di Contour Minute Colors. Lalu, kita besarkan amount-nya sedikit. Outputnya, New Layer with Layer Mask. Kita tunggu hasilnya, proses ini tergantung dari besarnya gambar, kualitas gambar, dan juga prosesor dari PC atau laptop kita. Nanti, setelah selesai, selesai proses, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa membuat lebih detail lagi dengan menekan tombol CTRLJ. Kita bisa lihat, detail warna rambutnya menjadi semakin bagus. Demikian tutorial singkat kali ini. Terima kasih.